Sosok Brigadir Polisi Kepala, Bripka Liana, memang tak asing lagi bagi para netizen. Polisi Wanita atau Polwan yang bertugas di bidang Humas, Polda, Jawa Timur ini dikenal seorang podcaster dan youtuber yang kerap menyedot perhatian netizen di media sosial. Liana yang terlahir pada April 1987 ini memiliki bakat di bidang multimedia kreatif serta broadcasting. Passionnya terhadap bidang kreatif ini membuat Polwan yang berparas cantik tersebut dipercaya Polda, Jawa Timur untuk mengharap seluruh konten podcast dan dua channel Youtube. Di dua channel Youtube yaitu Bok Comel dan Bit Humas, Polda Jatim, Liana beserta rekan-rekannya membuat puluhan konten kreatif sebagai penyampai informasi sekaligus sosialisasi untuk masyarakat. Melalui tema info presisi, Liana menyampaikan konten seluruh informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait tema-tema terbaru serta yang tengah viral. Di podcast Polda Jatim, Liana berperan sebagai host yang mewawancarai sejumlah mintang tamu, tokoh masyarakat maupun polisi yang inspiratif. Unggahan wawancara dari sejumlah tokoh inspiratif ini membuat Liana cepat populer di media sosial. Tak hanya itu, puluhan konten drama bertema jenaka mampu memberikan hiburan yang informatif tentang kinerja polisi ke masyarakat melalui channel Bok Comel. Hal unik yang kita alami selama di sini, unik sekali karena kita melakukan dua pekerjaan sekaligus yang berbeda, tetapi karena itu sesuai dengan passion saya, saya suka komputer dan saya juga suka tentang multimedia, tentang produk kreatif, desain dan sebagainya. Jadi meskipun berat, tetapi dua-duanya bisa berjalan. Dan itu Alhamdulillah yang padahal saya melakukan itu dengan suka rela, dengan senang hati, karena itu merupakan dua-duanya passion, meskipun sangat bertentangan. Tetapi ternyata pimpinan menilai lebih, sehingga itu yang membawa saya hari ini pada tanggal 1 Juli 2021 menerima penghargaan dari Bapak Kapolda, seperti itu. Dengan konten kreatif yang digarap Liana bersama rekan-rekannya di Humas Polda Jatim, berharap agar seluruh informasi Polda Jatim mampu diterima oleh masyarakat. Selama pandemi COVID-19, Liana bersama tim kreatif terus membuat konten jenaka dan kreatif tentang penerapan protokol kesehatan, agar mampu dipahami serta diterapkan oleh masyarakat.